. Petugas rutan KPK terlibat pelecehan istri tahanan kasus korupsi. Hal itu terungkap lewat laporan keluarga ke pengaduan masyarakat KPK. Pelaku berinisial M dan saat ini sudah dijatuhi sanksi etik, yakni harus minta maaf secara langsung dan terbuka, kasus tindak asusila tersebut menimpa istri tahanan inisial BL. BL merupakan istri dari seorang tahanan KPK dalam kasus suap Bupati Pemalang. Pada 12 Agustus 2022, tahanan tersebut terjerat operasi tangkap tangan KPK. Setelah OTT tersebut, sejumlah kunjungan dilakukan pihak keluarga, baik dari pelapor maupun. Istri tahanan, pada September 2022, pelapor mulai curiga, karena kerap melihat istri tahanan tersebut menerima telepon secara sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik. Kemudian saat kunjungan rutan pun, pelapor melihat istri tahanan ini kerap berbincang dengan M, bahkan pada 12 Oktober 2022, M pernah mengajak BL untuk bertemu di Tegal, Jawa Tengah. Saat itu M mengajukan cuti untuk urusan keluarga. Di sana, keduanya jalan-jalan ke mal hingga nonton bioskop. Mulanya, pelapor menganggap sikap pelaku M saat berada di rutan wajar, mengingat pelaku bertugas di bagian administrasi di rutan KPK. Dalam kesaksian pelapor yang jadi fakta persidangan, M bahkan disebut menjanjikan akan membantu kelancaran setiap kunjungan yang dilakukan. Namun, pada 5 Januari 2023 di rutan Guntur Cabang KPK, istri tahanan ini menitipkan HP kepada pelapor karena untuk masuk ke dalam rutan tidak boleh membawa HP. Saat itu, saksi memberanikan diri membuka HP istri tahanan. Dari sana saksi mengetahui riwayat panggilan, kalau mereka sudah sering melakukan panggilan telepon atau video call sejak September 2022, sampai puluhan kali. Ada nama kontak di namai, pusat HP. Pelapor semakin curiga karena banyak video call yang durasinya sampai 20 menit, di waktu tak normal. Seperti dini hari, istri tahanan saat dikonfirmasi sempat menyangkal. Namun, setelah didesak, pada 10 Januari 2023 istri tahanan itu mengakui adanya hubungan dengan M. Dengan Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!